Intro Halo guys, welcome back to Nendens di Fujiya's channel Dan di video kali ini Aku akan share tutorial Hijab segi 4 untuk pergi ke kondangan Yang super simple Tapi tetap elegan So, untuk teman-teman yang penasaran Tonton terus videonya sampai akhir ya Oke, untuk style pertama Kita samakan dulu Panjangnya yang sisi kanan Dan juga sisi kiri Nah, setelah panjang sama Seperti ini Kita rapikan bagian kerudungnya Bagian kepalanya ini Seperti ini Lalu setelah terbentuk Kita Lipat bagian kanan Juga bagian kiri Supaya kerudungnya ini Tetap tegak lurus Dan juga rapi ya Nah, setelah rapi Kita sematkan Jarum pentul Nah, seperti ini Lalu Yang sebelah kiri Kita tarik ke belakang Tapi sebelumnya Kita rapikan dulu ya guys Nah, seperti ini Kita tarik ke belakang Dan yang sebelah kanannya Kita tarik juga ke belakang Nah, setelah Ditalikan bagian belakangnya Kita rapikan bagian depannya Teman-teman Nah, finally Look-nya akan Seperti ini Nah, untuk style yang kedua Sama seperti tadi Pertama-tama kita samakan dulu Sisi kanan dan juga Sisi kirinya Seperti ini Dan setelah panjangnya sama Kita bentuk bagian kepalanya Terlebih dulu Nah, kalau sudah rapi Seperti ini Kita lipat lagi Bagian kanan Dan juga bagian kirinya Oke, lanjut Kita sematkan Jarum pentul Nah, setelah Selesai Kita tarik Bagian kanannya Bebas ya Bebas ya Mau bagian kanan dulu Ataupun bagian kiri dulu Tapi disini aku mau Tarik yang bagian kanan dulu Teman-teman Oh ya, untuk menariknya ini Kita tarik ke bagian belakang Dan di bawah Gerudung yang sebelah kirinya Oke, seperti ini Kita rapihkan Sambil tarik Sambil tarik ke belakang Dan kita ambil Ke bagian Depan Si ujungnya ini Nah, lalu Sisanya ini Kita tarik lagi Ke bagian belakang Tapi Sebelumnya kita harus Rapihkan dulu ya Seperti ini Lalu kita tarik Ke bagian belakang Dan kita talikan Di bagian depan Seperti ini Nah, setelah jadi Kita tutup Pita yang tadi kita Talikan ini Seperti ini Dan Inilah hasilnya Nah, cukup simple kan Teman-teman Karena disini Cuma menggunakan Satu jarum bentuk Oke, lanjut Ke style hijab Yang ketiga Nah, style hijab Yang ketiga ini Merupakan style hijab Sahi Atau style menutup dada Oke, pertama-tama Kita rapihkan dulu Bagian atasnya Lalu Kita rapihkan bagian ujungnya Usahakan Ujung yang sebelah kanan Lebih panjang Daripada Ujung yang sebelah kiri Nah, setelah itu Kita lipat Bagian kanan Dan juga bagian kirinya Sebenarnya bebas ya Mau dilipat apapun enggak Terserah kalian Senyamannya aja Tapi tips dari aku Lebih baik dilipat Nah, setelah seperti ini Sisi yang sebelah kiri Kita tarik ke belakang Seperti ini Lalu Sisi yang sebelah kanan Kita tarik ke bagian Bahu sebelah kiri Ya, seperti ini Lalu Kita semakin Jarum pentul Finally Hasilnya Seperti ini Oke guys Jadi ini tutorial Segi empat Yang selanjutnya Nah, seperti biasa Kita sesuaikan dulu Sisi panjang Dan sisi kirinya Setelah itu Kita rapihkan bagian atasnya Nah, setelah itu Kita Lipat bagian kiri Kemudian Tarik ke bagian dalam Seperti ini Nah, lalu Di ujung Sini Kita sematkan Jarum pentul Oke Nah, setelah seperti ini Kita masukkan ke bagian dalam Kemudian Kita rapihkan Sisi yang Satunya Nah, kemudian Kita kasih jarum pentul Di sini Nah, seperti ini Lalu Supaya yang panjangnya ini Terlihat rapi Dan gak geser-geser Kita Bentuk Kemudian Kita kasih jarum pentul Di bagian bawah kita ya Teman-teman Nah Seperti ini Nah, seperti ini Oke guys Seperti ini Nah, cukup simpel kan Sebenernya ini udah jadi Seperti ini Tapi Kalau untuk sister Yang pengen Kepalanya lebih terlihat Pit Ataupun press Itu bisa di Kasih jarum pentul Di bagian langirnya Di sini ya Oke, kita coba Seperti ini Kita tarik Tapi sebelum ditarik Kita rapikan dulu ya Seperti ini Kemudian Jika udah rapi Kita kasih jarum pentul Di bagian belakangnya ya Nah, finally Look-nya akan seperti ini Nah, itu dia guys Tutorial hijab segi 4 Dari aku Hari ini Semoga kalian suka Dan bisa bermanfaat Dan kalian bisa Mengikutinya di rumah Ketika kalian akan Pergi kondangan Karena ini Super simple banget ya Nggak perlu menggunakan Jarum pentul yang Begitu ribet Karena cukup 1 Atau 2 Sampai 3 Jarum pentul aja So, terima kasih Untuk yang udah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya And Jangan lupa tekan Tombol like Comment and subscribe Bagi yang belum See you on the next video And bye-bye Bye-bye